Ammar TV Istiqamah itu adalah Paul Lemak Memberikan definisi Bahwa istiqamah itu tadi Terus-terusan melaksanakan Apa yang harus dilaksanakan Dan meninggalkan apa Yang seharusnya ditinggalkan Istiqamah Walaupun kadang-kadang orang berpikir Orang ini istiqamah berbuat dosa Ya enggak lah Karena istiqamah ini hanya untuk Kebaikan Maka istirahatul mustaqim Adalah jalan yang lurus Apa arti istiqamah? Tentu Apa arti istiqamah? Nah Terus Nah Allah gak apa-apa Supaya kita ingat nih Istiqamah itu adalah terus-terusan Atau Terus-terusan Bahasa terus-terusan Tapi ahsan terus-terusan Konsisten itu bukan bahasa Indonesia Tapi terus-terusan bahasa Indonesia Nah Artinya Terus-menerus Oh terus-menerus Nah Terus-menerus atau senantiasa Selalu Berkesinambungan Melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan Dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya Kita itu Istiqamah dalam hal ini Bagaimana supaya kita istiqamah? Atau mungkin antum berfikir Dapat apa orang yang istiqamah? Istiqamah Dapat apa mereka? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rab kami Allah Orang Islam semua mengatakan Rab kami Allah Tapi sebagian gak istiqamah Itu mungkin yang disebut Islam KTP Hanya mengakui agama-agama Islam Artinya Allah Rabku Naam Tapi Allah katakan Kemudian istiqamah Dan itu yang diperintahkan Orang itu bukan hanya beriman saja Tapi istiqamah Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan Dan menjauhi apa yang harus dilauhi Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama Tatanazzalu alihimul mala'ika Akan turun malaikat Kepada mereka Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab Ada malaikat rahmat Yang turuni malaikat rahmat Mereka mengatakan Alla takhafu wa la tahzanu Kalian gak perlu takut Dan tidak perlu khawatir Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian Dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian Orang ini kadang-kadang takut Anak-anak anak masih kecil Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia Kok gak perlu takut dengan yang kau tinggal? Kedepan Kau juga gak takut Itu yang akan diberikan Di dalam hati orang yang istiqam Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi Kenapa? Allah sudah yamin dia Antum ingat bagaimana cerita khawatir Bersema Nabi Musa Serahkan semua kepada Allah Khawatir membunuh seorang anak Dibunuh itu anak Untuk siapa? Untuk orang tuanya Karena anak ini durhaka Bunuh anak itu Itu orang istiqamah Allah yang ngurusin urusan kita Gak perlu takut kau Ada orang tuanya yang meninggal Punya anak yatim dua Punya harta karun Di sebuah bangunan Yang bangunan itu hampir roboh Allah kirim Khadir dan Nabi Musa Untuk menegakkan bangunan itu Kenapa? Bapaknya anak ini orang soleh Udah mati bapaknya Itu orang-orang yang istiqamah Akan mendapatkan kabar gembira Udah di dunia gak takut Hidupnya tenang Damang Lalu Allah mengatakan Ada kabar gembira Buat kalian Surga yang dijanjikan kepada kalian Ini di surat fasilat Ayat 30 Dan Allah katakan Kalian gak perlu takut Kita nih pelindung-pelindung kalian Kata Allah Di dunia dan di akhirat Jadi gak perlu takut Kalian Jamal Kalau Allah mengatakan Dia melindungi seorang hamba Apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman Kita punya teman Umbame Kapolres Kau tenang Punya masalah apa aja Ada aku Kita Merasa aman Ada razia polisi Aman Temannya Kapolres Ternyata Kapolresnya mati Aduh Sudah mati bapak Kapolresnya Gak bisa bantuin dia Itu di dunia Ini Allah yang mengatakan Nahnu awliya'ukum Fil hayati dunia Dan di akhirat kami juga Pelindung-pelindung kalian Kalian akan mendapatkan Semua yang kalian inginkan Apa aja Kita sering menahan Nafsu kita dalam kehidupan ini Lihat itu kepingin Itu kepingin Tapi kita tahan Nanti itu Semua yang diinginkan oleh nafsu Allah akan kasih Apa aja yang kalian hayalkan Kadang-kadang anak kecil Masya Allah Anak kecil itu sering tanya Abah Nanti Di surga itu Ada gak robot-robotan Karena kebahagiaan dia disitu Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar Belum Kita katakan Apa yang kau inginkan Akan kau dapatkan Antum Pernah dengar hadith Seorang sahabat yang sangat Hobi kuda Dia sangat cinta sama kuda Maka dia berharap Kira-kira Ada kuda Enggak di surga Maka dia datang Menjumpai Rasulullah S.A.W. Mengatakan Ya Rasulullah Afil jannati faras Di surga Ada gak kuda Apa kata Nabi A.S. Kalau kau masuk surga Kalau dimasukkan surga Maka akan dijatangkan Kepadamu Seekor kuda Yang terbuat dari permata merah Lahu janahan Punya dua sayap Yatiru bika Haythu tashat Kau akan terbang Di atas kuda itu Kemana pun kau pergi Subhanallah Ya kuda Bukan dari daging Yang kalau naik Mungkin kulitnya Akan membahayakan dia Tapi dari permata merah Subhanallah Maka Allah katakan Semua itu Allah berikan Sebagai jamuan Dari Allah Yang dia maha pengampun Dan maha penghasil Apa kita masih Tidak mau istiqamah Allah mengatakan Kepada Rasulnya Di surat Hud Ayat 112 Allah mengatakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Fastaqim Kama umir Waman taba ma'ak Wala tatqam Hendaklah engkau Muhammad istiqamah Di atas apa yang Telah diperintahkan Kepadamu Nabi disuruh istiqamah Apalagi kita Maka dikatakan Waman taba ma'ak Dan orang-orang yang bertobat Ikut bersama bertobat Hendaklah mereka istiqamah Wala tadqamah Dan jangan melampaui batas Innahu bima ta'amaluna basir Sesunya dia itu Maha melihat Atas apa yang kalian perbuat Ammar TV Ammar TV Asa siapa dan 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 siapa dan